Pelaku pencurian motor semakin nekat saat mencari sasaran. Meski di siang hari bolong dan di tempat ramai, pelaku tak gentar untuk melakukan kejahatan. Seperti yang terjadi di salah satu tempat parkir di salah satu kafe di Kecamatan Cikan di Kabupaten Serang. Dua orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor berusaha mengambil sepeda motor yang terparkir. Satu pelaku memantau situasi, pelaku lain bertindak sebagai eksekutor. Meski sudah merusak kunci motor, beruntung pelaku gagal membawa kabur sepeda motor korban karena alarm yang terpasang di motor tersebut berbunyi. Kedua pelaku pun langsung kocar kacir melarikan diri karena setelah bunyi alarm tersebut, pemilik sepeda motor dan karyawan kafe sempat berusaha mengejar, namun gagal menangkap pelaku. Sedang menyiapkan untuk bahan-bahan terdengar suara alarm motor dari skuti. Jadi sudah beberapa kali saya dengar, dan saya melihat keluar tiba-tiba ada dua orang yang telah kabur setelah saya keluar dan orang yang untuk memaling motor itu gagal. Iya, motor tersebut adalah motor customer atau pengunjung untuk mengopi di sini. Sering kejadian di sini? Sudah dua kali kejadian di sini, terutama di tetangga yang sebelah depan. Itu sudah terjadi kejelangan satu motor, ini motor bit ya. Dan ini yang kedua kalinya, mungkin yang kedua kalinya ini gagal. Setelah kejadian tersebut, pengelola kafe sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Moranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.